Kita ke informasi emiten, pemerintah di mana PT Elnusa TBK berencana menerbitkan surat utang berbasis syariah atau sukuk ijarah. Penerbitan surat utang syariah berkelanjutan ini ditargetkan menghimpun dana hingga senilai 1,5 triliun rupiah. Untuk tahap pertama emiten, anak usaha PT Pertamina Persero ini akan menerbitkan dan menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2020 senilai 700 miliar rupiah. Dalam keterbukaan informasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia, sukuk ijarah tahap 1 ini memiliki cicilan imbal hasil sebesar 63 miliar rupiah per tahun atau setara dengan 9 persen per tahun. Sukuk ijarah berkelanjutan 1 Elnusa akan jatuh tempoh pada 11 Agustus 2025. Saat ini surat utang syariah tersebut telah mendapat izin efektif pada 5 Agustus 2020 dengan masa penawaran umum pada hari ini dan penjatahan sukuk pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu, imbal hasil sukuk pertama akan dibayar pada 11 November 2020. Dalam penerbitan ini, Elnusa menunjukkan 4 penjamin emisi di antaranya PT Dana Reksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia TWK. Terima kasih.